Menang adu penalti di final dengan klub Skotlandia Glasgow Rangers membuat Eintracht Frankfurt berhasil jadi juara kompetisi Liga Eropa untuk kali kedua setelah sebelumnya meraih juara Liga Eropa pertama pada tahun 1980. Frankfurt memenangi penalti dengan skor 5-4 setelah Kevin Trepp menepis tembakan Aaron Ramsey. Final di Estadio Rahman Sanchez-Vizion berlangsung sengit skor terkunci 1-1 setelah 120 menit. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Dengan pencapaian ini Frankfurt mencatatkan rekor dan sejarah baru bagi mereka. Simak catatan dan perjalanannya. Frankfurt jadi juara dengan menemput 13 pertandingan di Eropa Liga tanpa kekalahan dengan menang 7 kali dan seri 6 kali. Dengan ini mereka mengikuti jejak Villarreal pada musim lalu dan Chelsea pada musim 2018-2019 yang juga menorehkan catatan tidak terkalahkan. Kemenang Frankfurt di Liga Eropa membuat mereka tampil di Liga Champions musim depan setelah 62 tahun absen. Dengan demikian Bundesliga untuk kali pertama akan diwakili 5 klub di kompetisi Liga Champions musim depan. Frankfurt juga menjadi tim Bundesliga pertama yang memenangi turnamen sejak nama Liga Eropa disematkan. Dan klub Bundesliga terakhir yang juara kompetisi ini adalah Schalke pada tahun 1997 atau 25 tahun lalu. Frankfurt memetik 3 kemenangan dan 3 hasil imbang di fase grup dengan lawan-lawan seperti Venerbah, Olympiakos, dan Artworth. Di babak 16 besar Frankfurt butuh extra time untuk menumbangkan Real Betis. Lalu di penempat final mereka membuat kejutan dengan menyikirkan tim elit dan kuat yaitu Barcelona dengan unggul agregat 4-3. Di semifinal pun mereka menemui lawan klub Inggris yang cukup berat yaitu West Ham United dan akhirnya berhak melangkah ke final setelah menang agregat 3-1. Sempat dikritik keras fans di awal musim karena Frankfurt kesulitan di Bundesliga. Bahkan lanjut Frankfurt di Liga cenderung buruk. Bukan hanya gagal 4 besar, mereka gagal finish di 10 besar karena mereka finish di posisi 11 kelas semen akhir Bundesliga. Ya, pemain Frankfurt terbukti punya mental yang tangguh. Walau finish jauh di luar 4 besar, namun mereka bisa kembali bermain di kompetisi Eropa yaitu Liga Champions. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.